Anda kembali lagi dalam Anyu Sumsel, pemirsa bedah rumah menjadi salah satu program yang diberikan pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat mendapat hunian yang layak. Program ini membantu meringankan beban masyarakat. Jumirin warga RT29 RW Sukamoro, Kecamatan Talang Kelapa, Banyuasin awalnya mengaku mustahil memiliki rumah layak karena keterbatasan biaya. Maklum saja, Jumirin hanya bekerja serabutan dengan penghasilan yang tidak menentu. Jumirin sulit percaya dan belum yakin saat tempat tinggalnya didatangi orang nomor satu di Kabupaten Banyuasin, Bupati Askolani, untuk melihat langsung dan memberikan bantuan berupa uang tunai. Bupati juga akan membedah rumahnya agar menjadi rumah yang nyaman untuk ditempati. Jumirin merasa sangat bersyukur lantaran bantuan diserahkan langsung oleh Bupati Banyuasin dan tambahan dana dari Basnas Banyuasin serta dana gotong royong dari stakeholder. Kita lihat kondisi tempat tinggalnya yang begitu kurang layak lah ya. Kita mengambil inisiatif, menggunakan dana gotong royong sama-sama. Saya secara pribadi mengawali bantuan 10 juta dan dibantu oleh Basnas alhamdulillah dapat 10 juta. Dan gotong royong dari semua stakeholder, dari orang-orang yang punya kemampuan secara ekonomi, kami aja gotong royong untuk membedah rumah seperti yang kita lihat ini. Dan hari ini alhamdulillah sudah ada dua rumah yang kita lakukan bedah. Sarannya apa aja sih Pak supaya nyaman bisa dapat juga gitu? Rumah tidak layak huni. Kemudian penghasilannya itu terlalu kecil. Tidak akan bisa menempaikan nominal, artinya dibandingkan dengan UMR sangat-sangat tidak terbanding. Kemudian lahan atau tanah yang akan dibangun itu punya sendiri. Mungkin besurkan oleh Pak RT, oleh Pak RW, itu memang saya berterima kasih. Katanya layak mendapatkan ini yang mau bedah rumah ini kan. Jadi terima kasih saya. Program Benda Rumah menjadi program unggulan pemerintah Kabupaten Banyuasin agar masyarakat kurang mampu dapat memiliki tempat tinggal yang nyaman untuk dihuni. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, INews melaporkan.